Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa, kesal kampungnya jadi ajang maksiat. Warga Jombang Jawa Timur merusak sejumlah warung remang-remang. Warga meminta polisi segera menutup warung yang kerap menjajalkan miras dan wanita penghibur. Puluhan warga desa Kuaron Jombang Jawa Timur mengamuk dan merusak sejumlah warung remang-remang yang beroperasi di desanya. Puluhan meja, kursi, sampai pintu warung dirusak sebagai luapan kekesalan warga. Polisi yang datang ke lokasi berusaha mengamankan situasi, namun justru dipaksa warga menutup paksa segala bentuk aktivitas di dalam warung. Warga resah karena selain menjual miras, warung remang-remang juga menyediakan wanita penghibur dalam pelayanannya. Kapolsek Diwek mengatakan sudah mendapat laporan terkait hal ini. Setelah turun ke lapangan, petugas menyegel warung remang-remang tersebut dan memanggil pemilik warung untuk diperiksa. Kita menanggapi laporan dari warga Kuaron bahwa di sekitar jalan ini yang dekat pada desa Kuaron ini diinformasikan ada penjualan miras. Kami menindaklanjuti dari laporan dari warga bahwa warga juga sudah beriam dengan adanya ini. Dan kami beserta tiga pilar dari kecamatan, dari Koramil juga melaksanakan pengecekan ke sini, namun toko yang dicurigai tutup. Namun sekarang kita polis lain, besok pagi rencanakan kami panggil, kami panggil untuk kita kasih tahu dan selanjutnya warga sini tidak menggunakan warung-warung yang menjual miras itu beroperasional di sini. Perangkat desa setempat juga mengakui adanya penjualan miras dan aksi asusila yang kerap terjadi di warung tersebut. Ia pun geram, pemilik warung tidak mengindahkan teguran warga. Sudah terdeksi sama masyarakat dan masyarakat itu tahu semuanya sebenarnya. Cuman dari pihak masyarakat, dari pihak pemerintah desa pun juga nangkut berkali-kali tentang masalah warung miras. Dan juga di situ bukan miras saja, bahkan ada purulnya juga ya. Sama anak kecil-kecil, anak sekolah SD, MI, MTS, kata-kata berlaku itu cinta kepamongnya sama masyarakat. Kuaron itu banyak perempuan yang seksi-seksi. Semuanya harapan masyarakat kuaron hari ini, toko-toko beras ini tidak ada di kuaron. Usai penyegelan, warga mengancam akan melakukan tindakan yang lebih keras jika pemilik kuarung tetap melakukan praktek maksiat di desanya. Dari Jombang, Jawa Timur, Dion Pradipa, Jurnalisen TV, melaporkan. Tidak, Tidak, Tidak.